Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Seli Utami Putri dari Prodi S1 Parmasi kelas 1B NIM 4820 1200769 Baiklah saya akan menjelaskan sedikit materi tentang artikel Artikel, apa sih artikel itu? Artikel itu adalah sebuah kata sifat yang menggunakan kata benda Nah artikel itu terbagi menjadi dua yaitu Definic dan Indefinic Artikel Indefinic yaitu artikel pasti yang diawali dengan kata de Dan artikel Indefinic yaitu artikel yang tidak pasti yang diawali dengan kata be dan en Baiklah saya akan memberikan contoh artikel Indefinic yaitu Artikel Indefinic ini digunakan pada hal yang tidak spesitif atau yang tidak pasti Nah ada pun contoh tentang artikel Indefinic Who is a teacher? Dia seorang diri Nah itu menjelaskan tentang orang Ada juga contoh lain I want chocolate cake Saya ingin kue coklat Nah selain itu juga Kita dapat membedakan perbedaan E dan N Jika diawali dengan kata benda yang berbunyi kosaan maka menggunakan kata E Dan jika awalnya dengan menggunakan kata kokal berarti menggunakan kata E Kita berikan contoh dulu yang E And thatcher dia guru Dia mobil A chair sebuah kusi Dapat dijelaskan tentang benda person atau orang dan pemikiran dan contoh dari ini yaitu And apple sebuah apple And orange sebuah jenis dan lain-lainnya Jadi dia ini akan menjelaskan tentang sebuah buah A, I, U, E, O Nah tadi saya udah menjelaskan tentang Indefinic Nah baiklah saya akan menjelaskan tentang definic Juga yaitu Apa sih Indefinic Apa sih definic Contable Contable non Kata yang dapat dihitung Dan uncontable non Kata benda yang dapat dihitung Nah ada contoh definic itu sendiri Contoh kata The atau di The at bunyi The orange jeru The at semut Dan disini ada juga saya menjelaskan tentang A, I, U, E, O Contoh The kosaan di awal kata Contohnya kosaan awal The orange jeru The at semut Nah dari contoh-contoh ini kita dapat membedakan Mana kata kosaan dan mana yang kata vokal Jika kita memberikan mana contoh contable non Atau kata benda yang dapat dihitung Dan mana contoh contable non Kata benda yang tidak dapat dihitung Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bila ada kesalahan saya mohon maaf Dan saya adiri Wabila wikosifu ahidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh